Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat dan bersemangat belajar Hari ini kita akan mendengarkan cerita peternakan wa'asep Yuk kita dengarkan ceritanya Peternakan wa'asep Pada hari Ahad Salman dan Sofia berkunjung ke peternakan milik wa'asep Wa'asep mengajak Salman dan Sofia mengelilingi peternakan dan memberi makan ayam Wah, Masya Allah Wa'asep ayamnya banyak sekali ini Iya wa'asep banyak sekali ayamnya Ini namanya ayam apa ya wa'asep? Iya Salman, Sofia Semua ayam yang ada di sini adalah ayam petelur Jadi ayam-ayam di sini sengaja diternakan untuk diambil telurnya Wa'wa'wa, Sofia suka loh sama telur Ini pasti telurnya banyak sekali ya wa'asep Kira-kira ada berapa jumlah semuanya wa'asep Iya Sofia, Alhamdulillah bulan ini ayam-ayam di peternakan wa'asep bertelur banyak Sekitar 1754 putih telur Berarti ayam itu berkembang biak dengan cara bertelur ya wa'asep? Iya, betul sekali Emangnya berkembang biak itu apa sih? Berkembang biak itu artinya memiliki keturunan Dengan berkembang biak, nanti makhluk hidup dapat meneruskan keturunan dan bertambah banyak Ya kan wa'asep? Jadi semua makhluk hidup itu berkembang biak ya wa'asep? Iya Sofia, semua makhluk hidup berkembang biak Tapi caranya berbeda-beda Ada makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara melahirkan Seperti manusia, kucing, kerbau, dan sapi Ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur Seperti ayam, katak, ular, dan kupu-kupu Tumbuhan juga berkembang biak loh Yaitu dengan cara tunas, biji, batang, stek, dan okulasi Nanti kalau kalian mau pulang Nah ini telurnya dibawa ya Untuk dimasak di rumah Wah, terima kasih banyak wa'a Iya, sama-sama Salman dan Sofia merasa senang setelah pergi ke peternakan wa'asep Dan mereka berniat untuk memelihara ayam di rumah mereka Dan merawatnya dengan baik Nah bagaimana anak-anak? Seru kan ceritanya? Dari cerita tadi kita tahu bahwa ayam di peternakan wa'asep bertelur sebanyak 1.754 Siapa yang sudah tahu lambang bilangan 1.754 itu seperti apa ya? Coba anak-anak tulis di kertas Lambang bilangan 1.754 adalah seperti ini 1.754 termasuk bilangan ribuan Bilangan ribuan terdiri dari 4 angka Setiap angka memiliki nilai tempatnya masing-masing Contohnya Nah, bagaimana cara membaca bilangan ini? Ya, kita baca 1.257 1.257 Dibaca 1.257 Nah, bagaimana ya kalau ada angka 0 di tengah-tengah? Misalnya, bilangan ini Bagaimana cara membacanya? Jika ada angka 0 di tengah-tengah, maka tidak perlu kita baca Maka, bilangan ini kita baca 2.025 Selanjutnya, bagaimana membaca bilangan ini? Ya, kita baca 3.005 Supaya lebih faham, silakan anak-anak berlatih Mengerjakan kegiatan 3 di halaman 13 Dan kegiatan 2 di halaman 14 Alhamdulillah ya nak, hari ini kita sudah belajar banyak Kita sudah bisa berhitung sampai bilangan ribuan Tapi, ada lonak yang tidak bisa kita hitung Yaitu, nikmat yang telah Allah berikan kepada kita Oleh karena itu, kita harus senantiasa bersyukur Karena kata Allah Siapa yang bersyukur, maka akan ditambah nikmatnya Sekian pembelajaran hari ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!